Roman tersenta, apa kemampuan Jensen begitu hebat? Diam-diam dia merasa malu. Belum lama ini, dia mengatakan kalau Feng Shui di rumah istana telah rusak. Bakat pihak lain sangat bagus dan dia memenuhi syarat untuk diterima sebagai murid oleh masternya. Tapi sekarang, dia mempermalukan dirinya, kemampuan Jensen tidak lebih lemah dari master. Tuan Roman, setelah aku perhitungkan takdirku denganmu sudah berakhir. Pria parubaya itu berbalik badan untuk melihat Roman lagi. Master, apa maksudmu ini? Roman langsung merasa cemas. Beberapa tahun ini, dia mengandalkan bantuan masternya. Perjalanannya lancar dan dia berhasil menjadi orang yang mendominasi di selatan. Masternya adalah seorang dermawan baginya. Aku akan pergi, tapi sebelum aku pergi aku akan memberikan saran untukmu. Pergilah ke utara dan jangan pernah kembali, kata pria parubaya itu. Bagaimana dengan bisnis keluargaku? Bubarkan semuanya atau akan terjadi aura bekas darah, itu saja. Master, tolong jelaskan secara detail. Itu misteri surgawi tidak bisa diungkapkan. Pria parubaya itu pergi dengan acuh tak acuh. Roman mengerupkan alisnya, aura bekas darah. Pada saat dia ingin mengejarnya, tapi pria parubaya itu sudah menghilang. Dia hanya berdiri di tempat dan merasa bingung. Master, apa artinya ini? Apa mungkin keluarga Vindesnya akan dihancurkan? Ini, dari mana datangnya bencana ini? Apa itu Jensen? Tidak mungkin. Perseteruannya dengan Jensen sudah diselesaikan. Selain itu, dia mendapat dukungan dari keluarga Williams dan untuk Jensen, mereka berjanji untuk tidak saling berkonflik. Tuanku, haruskah kita meninggalkan semuanya dan pergi ke utara seperti yang master katakan? Di sampingnya, orang kepercayaannya berkata kepada Roman. Roman hanya diam. Di dalam lubuk hatinya, dia percaya pada perkataan masternya, tetapi untuk meninggalkan segalanya, mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Butuh waktu lebih dari 10 tahun bagi keluarga Vindes mereka untuk meletakkan fondasi di selatan, dengan puluhan miliar aset dan keluarga di semua lapisan masyarakat. Apa mereka bisa pergi begitu saja? Pemimpin, menurutku perataan master belum tentu benar. Orang kepercayaannya itu lanjut berkata, kamu lihat, dia berkata kalau keluarga Vindes kita akan naik ke puncak. Akibatnya pasar saham Vindes Holding Group Anjol. Dia berkata kalau Nona Jennifer akan mendapatkan keberuntungan. Alhasil Nona Jennifer mati. Roman juga merasa itu benar. Karena merasa ragu-ragu, dia hanya bisa mengabaikan masalah ini untuk sementara. Melihat pria parubaya itu, dia meninggalkan gedung dan berjalan menuju Kuil Tau sendirian. Setelah itu Kuil Tau juga ditutup. Sudah selesai. Aku memiliki hutang budi dengan Roman di masa lalu, bisa dianggap di kehidupan ini aku sudah membalasnya. Sayangnya, rela atau tidak, tetap harus rela. Kalau tidak bagaimana dia bisa memperolehnya? Roman masih saja tidak mengerti. Gumamnya dalam hati. Meskipun Roman tidak menjawabnya, tapi sebenarnya dia sudah tahu keputusan Roman. Malapetaka? Pada titik tertentu, itu sebenarnya sudah ditentukan. Takdir surga tidak bisa dilanggar. Dia berjalan sendirian di jalanan yang dingin. Punggungnya yang tertekan tidak selaras dengan lingkungan sekelilingnya. Seperti seorang master sekte tersembunyi yang berlatih kultivasi memasuki dunia dan dia tidak tampak seperti orang dunia ini. Jensen, pada akhirnya masih harus bertemu dengannya. Suara halus itu seperti angin yang bertiup di jalanan. Keesokan harinya, sebuah video tiba-tiba muncul di internet. Dua anak pemuda asing yang menarik seorang gadis dan mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Hei, gadis cantik, kemari dan temani aku. Langsung katakan saja kamu mau berapa. Benar, selama kamu melayani kami sampai kami senang, kami mungkin akan membiarkanmu menikah dengan keluarga bangsawan. Bukankah kalian wanita huasia sangat senang menikahi orang asing? Kamu masih berani melawan? Sialan, pukul dia. Setengah dari isi video itu tidak enak dilihat, menampar gadis itu dengan cara yang melanggar hukum, membuat penyebaran gila-gilaan di situs web utama dan aplikasi itu, banyak orang yang kesal melihatnya. Apa-apaan ini? Ini huasia. Beberapa waktu lalu, ada juga berita tentang seorang pria asing yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Polisi lalu lintas menghentikannya, tapi dia berkelahi melawan polisi lalu lintas itu. Apa kita orang huasia dilahirkan dengan martabat yang lebih rendah daripada mereka? Sekarang bukan zamannya orang-orang mengandalkan penampilan wajah. Viralkan mereka. Seseorang sudah menemukan mereka, mereka adalah tuan muda keturunan langsung dari keluarga Williams yang ada di negara-negara alang. Yang satu bernama James dan yang lainnya bernama Eddie. Di sini ada lebih banyak video mereka menggunakan narkoba, sengaja menyakiti orang dan sebagainya. Lapor polisi, kita tidak boleh membiarkan mereka meninggalkan huasia. Makin lama opini publik makin kuat dan berita itu masuk ke harian huasia. Di Hotel Mawar, James dan Eddie sedang minum anggur. Seorang wanita cantik menemani mereka di ruangan itu. Mereka berdua suka datang bersama, jadi kebanyakan waktu mereka akan memanggil seorang wanita. Meskipun wanita itu tidak mengerti bahasa negara alang tapi dari luar dia masih kelihatan sangat sopan, sebenarnya dia menghina mereka di dalam hatinya. Dua orang sekaligus? Bagaimana mungkin dia mampu? Kalau bukan karena mereka memberikannya lebih banyak uang, dia tidak akan melakukannya. Pada saat ini terdengar suara ketukan panik datang di pintu. Ya ampun, siapa? James dan yang lainnya merasa tidak senang, baru saja mereka mau mulai bersenang-senang jadi mereka harus membuka pintu. James, Eddie, kalian harus segera meninggalkan huasia. Aku sudah mengatur semuanya untukmu. Orang yang datang itu adalah Hallie. Bibi Hallie, apa ada masalah? James mengerutkan keningnya. Eddie tertawa, apa kamu masih takut dengan Jensen? Jangan khawatir, kalau kedutaan maju, Jensen tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Dia akan dihabisi oleh pihak berwenang. Apa kalian tidak menonton berita? Hallie dengan cemas mengeluarkan ponselnya, mencari berita dalam versi bahasa negara alang dan menunjukkannya kepada mereka berdua. Apa? Keduanya tercengang. Mereka tidak menyangka hal-hal yang mereka lakukan secara diam-diam di huasia bisa terbongkar. Mereka bahkan merekam video dan mempostingnya di internet. Sial, siapa yang merekam kita diam-diam, tegur James. Sekarang bukan tentang siapa yang merekamnya, tapi yang terpenting adalah meninggalkan huasia. Kamu sudah menyebabkan kemarahan publik. Pihak berwenang huasia pasti akan menyelidikimu. Ditambah lagi, kalau ada bukti, kamu akan dihukum oleh hukum yang berlaku di huasia. Hallie berkata dengan serius. Keduanya akhirnya mengerti masalahnya, mereka tidak mengemasi barang-barang mereka dan pergi dengan cepat. Mereka berdua memaki kesal saat mereka pergi. Baru saja menyelesaikan masalah Jensen, sekarang ada masalah ini. Huasia, tempat yang menyebalkan. Setelah masalah ini selesai, aku akan tetap datang ke huasia. Aku ingin para wanita di sini menebus dosa mereka. Keduanya dibawa pergi oleh pengawal dan semalaman mereka pergi menuju tepi pantai. Meskipun kota Yanba tidak dekat laut, tapi pantai tidak jauh dari sana. Beberapa jam kemudian, mobil berhenti di Dermaga. Sebuah kapal pesiar mewah sedang berlabuh di Dermaga, menunggu keduanya naik ke kapal. Kapten yang bertugas mengemudikan kapal itu berkata kepada keduanya, Tuan James, Tuan Edie, kapal akan menuju ke Pulau Hong Kong dan kemudian dari Pulau Hong Kong kalian bisa naik pesawat kembali negaramu. Semoga perjalananmu menyenangkan. Aku mengerti. Kata kedua pria itu tidak sabar dan pergi menuju kapal pesiar. Saat mereka berjalan, mereka tiba-tiba merasa aneh karena tidak ada yang menjemput mereka untuk naik ke atas kapal. Melihat kapal pesiar itu lagi, meski terang-benderang tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Ini sedikit aneh. Mungkin Bibi Haley tidak ingin ada terlalu banyak orang yang tahu, jadi orang yang mengaturnya tidak banyak. Kamu benar. Keduanya tidak terlalu banyak berpikir dan masuk ke geladak di bawah kapal pesiar. Kemudian mereka melihat seseorang berdiri di sana, sepertinya sedang menunggu mereka. Tapi pria ini membawa mereka. Kamu, cepat layani kami. James menunjuk pria itu. Pria itu perlahan berbalik badan. Di bawah cahaya malam, dia melihat kalau pria itu masih sangat muda, kurus, mengenakan satu set pakaian kaos, tetapi wajahnya yang acuh-ta'acuh terlihat seperti malaikat maut. Tidak-tidak, kenapa jadi kamu, Jensen? James menjerit dan mengenali orang yang datang itu. Gawat, kita harus segera pergi dari sini. Di mana orang-orang? Di mana orang-orang? Wajah Tuan Eddie juga terlihat panik. Baru kemarin dia secara pribadi menyaksikan Jensen melenyapkan Jennifer, jadi mereka semua tahu trik Jensen. Aku sudah lama menunggu kalian. Jensen berkata dengan santai, apa kalian pikir kalian bisa aman dengan perlindungan resmi? Maaf, baru kemarin aku menyuruh seseorang memposting perbuatan kacau kalian di website dan itu menyebabkan dampak yang besar. Bahkan kedutaan tidak bisa melindungimu menghadapi kemarahan publik seperti ini. Ternyata kamu. James melotot, tetapi Jensen terasa lebih mengerikan, dia terlihat seperti iblis yang serba bisa dan mengincar mereka. Ampuni aku, ampuni aku, demi Tuhan yang maha pengasih, tolong ampuni kami. Mereka semua berlutut dan bersujud dengan panik. Pada tanggal 23 Juni, di Universitas Yanba, kamu menipu seorang wanita untuk pergi dengan kalian. Setelah mempermainkannya, kamu bahkan menyuntikkan obat yang berlebihan kepadanya dan membuat dia meninggal karena penggunaan narkoba yang berlebihan. Setelah kejadian itu, polisi tidak punya cara untuk menyelidikinya lebih lanjut, jadi itu hanya bisa diklasifikasikan sebagai overdosis. Keluarga gadis itu sangat sedih sampai sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Pada tanggal 27 Juni, di lobi lantai pertama Mal Aion, kalian menyukai seorang pramuniaga. Setelah kamu gagal mengundangnya, di malam hari kamu diam-diam menculiknya. Setelah kamu bermain dengannya, kamu membuang tubuhnya di sungai Mutiara. Di tanggal 30 Juni, Jensen perlahan berkata, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, suasana di sekitarnya terasa dingin. Wajah James penuh dengan rasa takut, dia gemetar dan gelisah. Seolah-olah Jensen adalah dewa dari surga yang menghitung dosa yang sudah mereka lakukan dalam hidup mereka. Kamu tidak bisa membunuh kami, kami dari keluarga Williams, lutokrasi dunia. Keduanya hanya bisa menggunakan kekuatan keluarga di belakang mereka. Aku tidak peduli siapa kalian, ini huasia, siapapun yang melanggar hukum huasia harus dihukum. Jensen berjalan pergi. Kemampuan mertasnya sangat hebat. Bahkan dia bisa mencari tahu keberadaan kedua orang ini dengan memeriksa sistem reservasi kamar di hotel-hotel. Ditambah dengan bantuan Dragon Hall, secara alami dia bisa mengetahui apa yang sudah mereka lakukan di huasia. Dalam kegelapan dua sosok orang menyerang mereka, kemudian bekas darah muncul di leher mereka dan kepala mereka terpental keluar. Jensen terus berjalan maju dan berkata dengan santai, buang mayat itu dari laut lepas dan tangani kepalanya di tempat. Baik, Tuan Jensen. Setelah Jensen pergi, kapal pesiar yang ada di tepi laut itu juga pergi. Setengah jam kemudian, sebuah kapal pesiar datang dari jauh dan berlabuh di pantai. Kapten berdiri di geladak dan melihat dermaga dengan teleskop night visionnya. Kami sudah sampai pada waktu yang ditentukan. Kenapa Tuan James dan Tuan Eddie belum datang? Dia menunggu dengan sabar dan secara bertahap mereka sudah menunggu selama dua jam. Dia tidak punya pilihan selain menelpon Hallie. James dan Eddie? Mereka sudah berangkat enam jam yang lalu, perjalanannya hanya tiga jam. Secara logika, mereka sudah tiba tiga jam yang lalu. Hallie mengernyit dan mendadak memiliki pikiran yang membuatnya gelisah. Keesokan harinya, seseorang menemukan dua mayat tanpa kepala di laut. Awalnya ingin menghiraukannya, tetapi ketika mereka melihat KTP yang menandakan kalau itu tubuh orang asing, mereka hanya bisa melaporkannya ke polisi. Tidak lama kemudian, Hallie diberitahukan untuk mengidentifikasi mayatnya. Tapi sebelum dia pergi, dia sudah bisa menebak sesuatu. Benar saja, mereka berdua masih belum meninggalkan wasia. Hallie merasakan hawa dingin di hatinya dan dengan samar-samar dia bisa menebak siapa pelakunya. Pada akhirnya, dia tidak mengajukan banding kekedutaan. Karena dia memiliki IQ tinggi, dia tahu kalau mengajukan banding itu tidak berguna. Mayat ditemukan di laut lepas, jadi itu bukan di bawah yurisdik si wasia. Bahkan kalau itu wilayah wasia, tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya dan tidak ada buktinya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa membiarkannya begitu saja. Dr. Jensen, keluarga Williams tidak akan melepaskan MU. Hallie akhirnya pergi untuk mengenali mayat itu, kemudian mengirimnya kembali ke negaranya. Di sisi lain Jensen akhirnya selesai mendekorasi rumah istana itu, kemudian mengajak Cindy dan Patricia kembali ke ibu kota. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di ibu kota dan beberapa orang itu meninggalkan bandara. Jensen, terima kasih. Kami semua sangat bahagia bisa bersamamu walaupun hanya untuk waktu yang singkat. Ketika mereka akan berpisah, Cindy dan Patricia merasa sedikit enggan untuk berpisah. Meski belum lama bersama Jensen, mereka sudah melewati berbagai masalah seperti masalah roh jahat dan keluarga Findes. Seolah mereka sudah lama bersama. Sedangkan terhadap Jensen, mereka merasa kalau pria ini serba bisa dan perhatian. Jensen, kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba suara yang tidak asing terdengar, Elena sedang mengantar temannya naik pesawat. Setelah melihat Jensen, dia datang menghampirinya. Tiba-tiba Jensen merasa sedikit salah tingkah. Halo semuanya. Elena tersenyum sopan pada Cindy dan Patricia. Halo, Kak Elena. Cindy dengan canggung menyapanya dan menarik Patricia pergi. Ini adalah pertama kalinya Patricia bertemu Elena. Dia terkejut dengan penampilan dan kecantikan Elena. Kak Patricia, ayo cepat pergi. Pasangan itu sudah bersatu kembali. Cindy diam-diam menarik Patricia. Patricia dengan cepat menganggup pada Elena dan ikut pergi dengan Cindy. Ketika mereka berdua pergi wajah Elena menjadi dingin dan dia juga pergi. Jensen terdiam membeku sejenak. Dia tidak bisa mengerti pikiran Elena jadi dia mengejarnya dan berkata sambil tertawa, Istriku, bagaimana kabarmu beberapa waktu ini? Apa kamu ada merasa tidak nyaman? Bagaimana dengan anak kita? Elena hanya diam dan berjalan sendirian di depan. Jensen tahu Elena pasti marah. Jensen dengan cepat menarik pergelangan tangan Elena. Lepaskan! Elena menangkis tangannya dan mengabaikannya. Istriku, kenapa kamu marah? Apa kamu merasa tidak nyaman? Jensen kembali meraih pergelangan tangan Elena dan ingin memeriksa denyut nadinya. Kamu masih tahu soal anak? Bukankah kamu bilang kalau kamu pergi ke selatan untuk mengurus rumah? Kenapa kamu pergi selama setengah bulan dan tidak pernah menelepon ke rumah? Ada apa dengan Cindy dan wanita itu? Jangan bilang kalau kamu sudah bersama mereka selama setengah bulan. Elena berkata dengan marah. Benar aku bersama dengan mereka. Jensen mengerutkan keningnya, Cindy mengajakku melihat rumah dan Patricia kebetulan berada di kota Yanba, jadi dia ikut membantuku. Membantumu? Bagaimana mereka bisa membantumu? Jensen jangan berbohong. Elena menjadi marah, kamu membiarkan anak dan istrimu sendiri dan pergi menghabiskan waktu setengah bulan dengan wanita lain. Sebagai istri, siapa yang tidak marah? Benar, aku yang salah. Aku sangat sibuk sampai lupa menelepon. Dengan cepat Jensen meminta maaf. Kamu tidak salah, aku yang salah. Kamu hanya ingin punya simpanan ketiga atau simpanan keempat saja, tapi aku menggunakan anakku untuk mengikatmu. Ini adalah kesalahanku, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Sana pergi cari mereka. Elena berkata dengan marah. Aku benar-benar tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Selama beberapa waktu ini, aku sibuk mendekorasi rumah. Ah, Jensen bingung dengan omelan itu, tapi dia masih merendahkan diri dan membujuk istrinya. Apalagi dia juga yang harus disalahkan dalam hal ini. Dia berpikir kalau dia hanya akan pergi selama dua atau tiga hari, tetapi ternyata butuh waktu setengah bulan dan dia tidak menyapa Elena. Tentu saja dia ingin memberi Elena kejutan, jadi dia tidak menyapanya. Apa kamu butuh wanita cantik untuk menemani mu mendekorasi? Kamu pikir aku bodoh? Aku sangat kecewa padamu. Elena mendengus dingin. Dia memanggil taksi, membanting pintu dan pergi tanpa memedulikan Jensen. Jensen menghela nafas, memanggil sopir taksi dan pergi menuju rumah keluarga Miller. Setelah sampai di rumah keluarga Miller, semua orang di keluarga Miller mendengar kalau Jensen sudah pulang jadi semuanya berlari menemuinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.